salam sahabat jalan yang lurus salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik dalam keadaan sehat dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan menklik tombol subscribe like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi seputar iman kekristianan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi dan debat yang sangat menarik untuk kita ikuti, dimana di dalam diskusi atau debat tersebut ada para apologet kristian dan juga ada ustaz semua bersama dengan kawan-kawan kita akan melihat bagaimana para apologet kristian ini dan juga ada pendeta di dalamnya mereka dengan sangat baik dengan sangat tegas menjelaskan memaparkan tentang siapa Tuhan Yesus itu sendiri sehingga hal ini akan membuat ustaz semua sendiri akan membuka pikirannya, akan tetapi ya walaupun demikian pastinya ustaz semua akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya karena apa? karena ustaz semua tidak menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu, dia hanya sebagai seorang utusan saja seperti itu, maka tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak videonya dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar komentar yang baik, positif saling membangun bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Pila yang ada di Zoom dan juga ada di Youtube di channelnya Bang Yul Zuma Yuma Oficial Yusuf Penegak Islam dan juga di One Channel didukung juga oleh Yul Fikar Oficial hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi yang menarik ya antara dari pihak Kristen diwakili oleh Pak Apolo Jai dan dari pihak Muslim diwakili oleh Bang Zuma dengan tema siapakah Paulus sebenarnya itu baik, untuk mengkhidmat patuh saya persilahkan Pak Apolo Jai untuk opening statement selama 5 menit ke depan oke sudah terlihat sudah terlihat sudah terlihat jadi saya pembuka mengenai lapor belakang dari Pak Apolo Jai yang satunya ditutup dulu itu mic-nya feedback di komputernya ditutup dulu biar tidak feedback ya sudah sudah jelas sudah mantap sudah ya jadi Timur di belakang background ya Timur kira-kira tahun 5 atau tahun 10 ya sesudah Yusuf lahir di Tarsus Ibu Kuta Kilikia tutup ya jadi dia umur 6-12 tahun masuk rumah sekolah dasar Taurat umur 12-15 dia sekolah penelaman hukum Taurat di sistem pendidikannya ya dan sampai ke-30 dia itu sekolah P mohon maaf Pak Herman sebentar ini waktunya sudah dijalankan Pak Jus sudah, sudah dijalankan sorry, sorry, sorry bisa diulang ya sebentar ya, silahkan ya saya ulang lagi ya jadi Paulus itu lahir sekitar tahun 5 atau 10 tahun sudah Yusuf lahir perkiraan ya di kota Tarsus di Kilikia dia mendapat studi filsafat ya, kebudayaan pendidikan di Mediterania atau Alexandria atau Athena dia hidup di lingkungan Yunani dan Rumawi pernah menerima pendidikan Yunani ya di kota Tarsus itu Paulus mendapat kesempatan belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi oleh karena itu ketika waktunya tiba dia dapat memperkenalkan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lahir ya, karena memang dia sudah familiar dengan kebudayaan kebudayaan di luar Yahudi ya nah, dia pendidikannya di bawah Gamaliel ya Gamaliel itu adalah pengganti Rabbi Hillel salah satu guru yang paling top lah di zaman dia tahun antara 20 sampai tahun 50 Masehi ini kira-kira orang Yahudi pendidikannya selalu sistemnya adalah umur 4 sampai 6 tahun mereka tuh belajar membaca jadi berani setelah itu mereka belajar di sekolah dasar Taurat umur 12 sampai 15 sekolah pendalaman hukum Taurat ya ini rata-rata orang Yahudi 1, 2, 3 ini rata-rata mereka mengalami itu mendapat pendidikan itu jadi memang orang Yahudi ini salah satu bangsa yang terpelajar tetapi khusus untuk Rabi seperti Paulus dan juga Tuhan Yesus dan yang lain mereka belajar sampai usia 30 makanya Tuhan Yesus setelah umur 30 baru dia mulai mengajar itu kira-kira latar belakang daripada Paulus kerasulan Paulus ajaran Paulus itu adalah yang diterimanya dari Allah berdasarkan 1 Petrus 3.15 kerasulan Paulus disahkan oleh ketiga sokoguru dari rasul yaitu Petrus Yohanes dan Jakobus jadi itu Paulus menyebut dirinya juga sebagai rasul dan pelayan Kristus di Roma 1 ayat 1 penugasan rasul Paulus berdasarkan perintah Allah atau roh kudut Paulus rasul untuk bangsa-bangsa lain di Roma 11 ayat 13 Paulus memiliki otoritas rasuli sebagaimana Petrus di Galatia 2 ayat 8 Paulus memiliki hak yang sama dengan rasul lainnya jadi khusus jadi khusus untuk rasul Paulus ini dia menerima kerasulannya langsung dari Tuhan Yesus setelah kebangkitan waktu dia berjalan ke Daksik dia bertemu dengan Yesus pada saat itu dia mengalami semacam urapan lah dari Tuhan Yesus bahwa dia ditunjuk akan menginjili kepada bangsa-bangsa lain itu kira-kira latar belakang Paulus masih ada 1 menit 40 detik pak ya jadi oleh karena itu seperti tadi latar belakangnya itu adalah memang Taurat dan dia juga hidup di kalangan orang-orang yang di luar orang yang bersunat ya itu artinya orang-orang yang di luar Jakudi berarti dia ini orang yang paling tepat memang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberitakan hikuman kepada bangsa-bangsa lain yang non-Jawudi oke silahkan baik terima kasih kita riset waktunya silahkan Bang Juma baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi semangat pagi semangat malam sahabat-sahabat sekalian di mana Allah berada tema kita pada malam hari ini adalah kajian tentang siapa Paulus baik menurut narasumber dari Kristen maupun saya selaku narasumber dari Islam jadi seperti apa yang diterangkan oleh siapa tadi Apologet Pak Herman ya Apologet ya Apologet tadi bahwa yang diterangkan di Galatia 52 kisah para rasul 13 ayat 9 di mana kemudian Saulus itu adalah Paulus yang tadinya Saulus kemudian mengaku bertaubat jadi dia mengaku bertaubat sehingga namanya berubah menjadi Paulus lalu kemudian kisah para rasul 22 ayat 3 dia lahir di Tarsus di Kilikia sama seperti yang diterangkan oleh Apologet lalu Roma 15 23 dia juga itu adalah Tuna Karya lalu jabatannya jelas seperti yang diterangkan tadi Roma 11 ayat 13 Epesus 3 ayat 8 1 Timotus 2 ayat 7 dia mengaku rasul atau utusan Allah bagi bangsa non-Yahudi lalu kemudian mengaku sebagai pendiri atau mengaku pengikut-pengikutnya pertama kali disebut sebagai Kristen itu di kisah para rasul 11 ayat 26 lalu dia mengaku sebagai keturunan dari Bani Israel Roma 11 ayat 1 dari suku bangsa Benyamin Filipi 3 antara ayat 3 sampai ayat 5 disitu ada di antara ayat ini dia mengaku sebagai Benyamin dari suku Benyawin dan juga di kisah para rasul 22 ayat 25-29 dia berkeluarga negara Andromawi dan pernah menjadi murid daripada salah satu imam Yahudi bernama Gamalel yang diterangkan tadi itu tertulis di kisah para rasul 2 ayat 3 lalu kemudian dia juga mengaku bahwa dia adalah seorang rasul yang tidak bercacat di dalam mengajarkan tentang Taurat di Filipi 3 ayat 6 dia tidak pernah bercacat di dalam hal ini nanti kita cross-check benar atau tidak lalu kemudian Paulus ini tidak pernah kawin tidak pernah menikah 1 Korintus 7 ayat 8 lalu kemudian pendiriannya konsep yang diajarkan kemudian itu bergariskan orang-orang Farisi Filipi 3 ayat 5 dari urayan tentang siapa tentang Paulus ini saya hanya ingin menerangkan beberapa poin yang nanti mungkin bisa dijadikan sebagai acuan dari diskusi kita pada malam hari di dalam Roma 3 ayat 5 sampai ayat 7 disitu Paulus dengan terang dia mengatakan memberitakan tentang Allah dengan dusta nah ini mungkin nah ini mungkin ada sanggahan nanti atau ada penjelasan apa yang dimaksud Paulus dengan memberitakan kebenaran tentang Tuhan dengan dusta lalu kemudian dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 18 bergembira memberitakan Yesus walaupun dengan cara palsu ini juga perlu untuk diterangkan nanti kita ulas apa maksud daripada kepalsuan yang dimaksud lalu kekaitannya dengan dia menyebut diri sebagai rasu di dalam cerita yang berkaitan dengan perjalanannya di kisah 9 ayat 3 sampai 9 disitu terdapat beberapa cerita yang bertentangan antara kisah yang lain maksud saya antara tulisan dari penulis yang lain dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 9 sorry di dalam kisah para rasul 9 3 sampai 9 disitu diterangkan Paulus terubah ke tanah cahaya mengelilingi Paulus teman-teman seperjalannya mendengarkan suara tapi tidak melihat apapun lalu kemudian di dalam kisah para rasul 2-2 6 ayat 6 sampai 11 Paulus terubah ke tanah kemudian cahaya mengelilingi Paulus teman-teman seperjalannya melihat cahaya tapi tidak mendengarkan suara lalu kemudian di dalam kisah para rasul 26 ayat 13 sampai ayat 16 semua rubah ke tanah cahaya itu meliputi Paulus dan juga meliputi teman-temannya jadi dari sini ada beberapa yang ganjal pemberitaan tentang apa yang terjadi yang dialami oleh Paulus antara kisah 1 dengan kisah yang lain itu berbeda padahal penulisnya narasumbernya adalah sama nah ini salah satu pembuktian bahwa dia memberitakan sesuatu dengan dusta berdasarkan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri di dalam roma 3 ayat 5 sampai 7 pilih bis 1 ayat 18 demikian untuk sementara baik terima kasih untuk tidak membuang waktu silahkan Pak Paulus saya share screen dulu baru nanti dimulai ya ya jadi ya Paulus selalu mengajarkan menggunakan bisa dilihat saya punya screen ya bisa bisa gaya bahasa dia tribe itu adalah gaya penulisan yang sering digunakan oleh Paulus ya berserakan seperti orang berdebat seperti tanya jawab ya jadi dia sering dituduh oleh karena itu dia mengatakan kalau kamu menduduh saya begini apakah benar nah sekarang kita baca ya baiklah aku sendiri bukan merupakan suatu beban bagi kamu tetapi kamu katakan dalam kelicikanku ya aku telah menjerat kamu dengan tipu daya kamu katakan dalam kelicikanku kamu jadi mereka menuruh dia dalam kecilikan dalam kelicikan atau menjeratnya dengan tipu daya padahal di ayat 14 sebelumnya dikatakan di ayat 14 dikatakan sebab bukan hartamu yang aku cari demikian juga di ayat 17 dan 18 adalah jawaban langsung dari Paulus terhadap tuduhan di atas itu yaitu pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kutus pada kamu jadi jelas ya bahwa dia dituduh untuk mencari kekayaan dari pengikutnya tetapi dia menolak jadi itu gaya bahasa dia trip jadi orang menuduh dia kamu menuduh aku begini tapi bukan ini yang benar kamu menuduh ini ini yang benar itu gaya bahasa Paulus di dalam 1 Tessalonica 2.9 kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang dan malam jadi Paulus itu bekerja membuat tenda jadi dia sambil menginjilin dia juga bekerja jadi dia mempunyai penghasilan dalam kisah para Rasul 18 saya diurung 3 di Korintus dia bersumpah dengan seorang Yahudi yang bernama Akwila dia tinggal di sana Paulus tinggal ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama itu membuat tenda dia tinggal bersama-sama dengan mereka dia bekerja sama dan mereka sama-sama tukang kemah kemah itu hasilnya bikin tenda itu satu yang berikutnya adalah Roma 3 ayat 7 yang tadi diberitakan taku semakin melimpah bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa tanda tanya ini ya tanda tanya ya mereka menuduh dia berbohong untuk kemuliaan Tuhan kalau begitu mengapa kamu mati aku berdosa dia ayat berikutnya disebut bukanlah tidak benar dengan orang yang menyatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya jadi berbohong itu adalah suatu perbuatan yang jahat makanya dia mengatakan marilah kita marilah kita berbohon supaya timbul orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman jadi Paulus menekankan disini gaya diatrib tadi itu bahwa berbohong itu ya walaupun tujuannya untuk memuliakan Tuhan orang semacam itu selayak mendapat hukuman jadi posisi Paulus jelas dosa termasuk dusta tidak dapat menimbulkan kebaikan dan orang yang berdosa termasuk dusta akan mendapat hukuman posisi Paulus ini menolak dusta diperkuat lagi di dalam episode 4 ayat 25 karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain pulus ketiga ayat 9 janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan kelakuannya jadi kesimpulannya jadi fitnahan orang kepadaku bahwa berbuat jahat dengan berdosa itu walaupun bagi kemuliaan Tuhan adalah perbuatan jahat jadi itu memang gayanya Paulus jadi dia selalu gayanya itu seperti orang berdebat dan dia selalu difitnah makanya kita menjawab fitnahan itu itu kira-kira jawaban saya sebaiknya kalau pertanyaan ini jangan terlalu banyak saya jadi lupa lagi apa aja tadi yang tadi dua ayat ini saya sudah sebutkan bahwa Paulus itu bukan pembohong dia bukan pencari kekayaan jemaatnya karena dia memang orang yang bekerja membuat tema dan dia juga mengatakan bahwa berbohong itu adalah berdosa walaupun tujuannya untuk kemuliaan Tuhan terus tadi soal yang apa tadi soal ada yang mendengar dan tidak yaitu memang ada yang memang mendengar suaranya terus ada lagi yang saya kurang tahu kurang jelas dari pertanyaannya apa ya makanya sebaiknya satu-satu aja karena saya tidak ingat kalau pertanyaan terlalu banyak saya tidak tahu dari pertanyaannya apa soal mendengar dan melihat dari waktu ada cahaya itu begitu saja baik terima kasih kita reset batunya silahkan Bang Jumah di Maman Kirpan baik jadi tadi itu saya belum bertanya saya hanya ingin menegaskan bahwa itulah pengakuan Paulus itu sendiri jadi itu bukan fitnah kalau misalnya kemudian Bapak meluruskan apa yang Paulus katakan ya itu wajar karena Bapak adalah pengikut beliau itu tidak disalahkan lalu kemudian saya ketika berbicara tentang Paulus berarti muaranya kemudian itu adalah ajaran Yesus kenapa harus ajaran Yesus karena Paulus ini datang dengan membawa ajaran yang mengatasnamakan Yesus apapun yang terkait dengan ajaran Paulus pasti dinisbahkan kepada Yesus dikatakan oleh Yesus misalnya di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 19 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap dan langit dan bumi satu iota atau satu titik yang paling terkecil pun tidak boleh didiadakan sebelum semuanya itu terjadi karena itu siapa yang meniadakannya satu perintah atau hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan Allah tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada segala perintah-perintah Taurat kepada orang lain maka ia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah ini ajaran Yesus jadi ajaran Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya nah coba kita lihat Paulus yang dikagumi oleh teman-teman Kristen di dalam kisah para Rasul 17 ayat 19 sampai 20 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 10 hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang zalim bagi orang-orang yang fasik dan bagi orang-orang yang berdosa bagi orang-orang yang cinta duniawi dan yang tak beragama bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu bagi pembunuh dan pada umumnya bagi orang cabul pemburit bagi penculik pendusta bagi orang yang makan sampah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat ajaran Paulus adalah ajaran baru bukan ajaran yang dibolehkan ini yang perlu dibahami kenapa saya katakan demikian karena yang saya terangkan tadi di dalam kisah para Rasul 17 ayat 19 ayat sorry ayat 1 di dalam Timotius itu muatannya sangat jelas dimana dikatakan bahwa isi muatan daripada dalil-dalil yang menceritakan tentang penegasan Paulus itu membantah tentang penegasan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 19 jangan kau menyangkah lalu kemudian Paulus mengajarkan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang itu mengenal dosa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat kalau kita menelak apa yang ditegaskan oleh Paulus ini kepada teman-teman Kristen ini bertabrakan bersabrangan dengan ajaran Yesus jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat barang siapa yang meniadakan yang paling terkecil mesti satu iotapun sebelum langit dan bumi ini lenyap maka dia akan memasuki neraka yang paling bawah kerajaan Allah yang paling bawah atau neraka tapi Paulus pimpinan orang Kristen tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat ini ajarannya sejalan dengan Yesus atau bertentangan dengan Yesus yang satu tidak boleh dihilangkan tapi harus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain yang satu mengajarkan berbeda sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat kalau menurut Bapak Apologet ini sejalan atau bertentangan satu mendekankan supaya aturan-aturan Tuhan di dalam Taurat itu dilaksanakan jangan ditinggalkan apalagi diajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan hukum Taurat yang satunya mengatakan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dia tidak benar dihadapan Tuhan menurut Bapak yang mana yang benar ini silahkan baik terima kasih silahkan Pak Apologet lima menit ke depan oke saya share dulu ya baru dimulai boleh silahkan kalau sudah share screen baru dimulai hukum Taurat sebentar saya cari sebentar sudah jelas ya kelihatan ya yakubus 2 ayat 10 sebab barang siapa menurut seluruh hukum Taurat tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya dia bersalah terhadap seluruhnya berarti ya hukum Taurat itu hanya membawa manusia ke dalam dosa yang tidak bisa diampuni ya Yesus mengatakan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang sebelum semuanya terjadi ini bukan bukan berarti itu akan tetap dipakai seluruhnya dari hukum Taurat bukan keselamatan tidak ada melalui hukum Taurat karena yakubus sudah mengatakan tidak ada orang pun yang diselamatkan hukum Taurat galahnya 2 ayat 16 kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya karena iman kepada Kristus tadi sudah dijawab jadi apakah dia mengabedakan hukum Taurat tidak karena dalam Roma ayat 3 Roma 3 ayat 30 sampai 31 kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman jika demikian apakah kami mengatakan hukum Taurat karena iman sama sekali tidak meneguhkannya disini Paulus meneguhkan hukum Taurat meneguhkan dalam arti bahwa hukum Taurat itu semua sudah digenakan oleh Yesus dikayu salib sehingga keselamatan sekarang itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus ini dikuatkan oleh kitab kitab Ibrani Ibrani 11 karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban karena iman Heno berangkat terangkat supaya tidak melalui kematian karena iman maka Nuh dengan petujuk Allah dari perjanjian lama semua ini mereka yang selamat karena iman tidak ada karena hukum Taurat Ibrani 11 karena iman Abraham tahad ketika ia dipanggil untuk perangkat karena Ibrani karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan dan seterusnya karena iman maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan ishak karena iman maka Rahab perempuan Sundal tidak turut binasa karena iman maka mereka telah melitasi laut merah tidak ada disebutkan karena hukum Taurat orang selamat memang tidak hukum Taurat itu bukan untuk selamat nanti saya jelaskan Ibrani karena iman karena iman jadi kita harus melihat apa fungsi dari hukum Taurat Tuhan memberikan hukum Taurat itu sebagai cermin bagi manusia bahwa standar kebenaran Allah itu kalau berdasarkan perbuatan manusia yang harus mentaatinya tidak akan ada satu orang pun yang selamat oleh karena itu semua manusia dikurung dalam dosa melalui hukum Taurat karena tidak ada satu pun hukum Taurat itu yang bisa ditaatin oleh manusia kalau melanggar yang kesatu pasti melanggar yang lain satu saja dilanggar seluruhnya dilanggar jadi karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat manusia semua akan masuk ke dalam neraka kalau tidak ada penerbusan dosa kalau tidak ada iman yang benar yang bisa menyelamatkan oleh karena itulah semua nubuat dalam perjanjian lama selalu menubuatkan adalah Yesus iman kepada Yesus iman kepada Yesus itulah yang akan bisa menyelamatkan nah soal kontinuitas dan diskontinuitas dari hukum Taurat itu ada ada empat macam dari sistem hukum Taurat sifat moral mispatim kalau itu tetap berlaku hukum sipil jauh tidak berlaku lagi karena ada pemerintahan gereja tidak berlaku lagi seperti korban-korban binatang tidak berlaku karena sudah dikenalkan oleh Yesus sistem keimaman sudah berubah karena semua orang percaya adalah iman yang rajani tidak ada lagi sistem keimaman semua orang sudah bisa berdoa kepada Tuhan Yesus jadi itu saya jelaskan bahwa hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan hukum Taurat itu menunjukkan dosa manusia sehingga tadi saya sudah selesai mulai daripada Abraham sampai kepada perjanjian baru semua orang perjanjian lama diselamatkan karena iman iman kepada Yesus Kristus nah tadi soal Paulus juga saya sudah sebut jangan mengkutip ayat ya jangan mengkutip ayat satu terus ambil kesimpulan harus baca yang lengkap kita baca semua lengkap baru kita tahu bahwa Paulus itu dituduh dia sistem diatrib sistem tanya jawab dia dalam menjawab jadi kalau dikutip satu ayat langsung ambil kesimpulan ya salah penafsirannya itu jawaban saya terima kasih untuk jawabannya silahkan Bang Jumah lima menit ke depan baik jadi kembali kepada apa yang saya nyatakan tadi ya bahwa kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus disitu dengan Yesus dengan terang mengatakan jangan kamu menyangkah jadi tidak boleh kita menyangka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan aku datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan ya Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya dan ditegaskan lagi oleh beliau sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi langit dan bumi belum lenyap maka satu yata pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi apa itu semuanya terjadi langit dan bumi lenyap baru hukum Taurat itu dihilangkan bagi Bani Israel ini jelas ayatnya lalu barang siapa yang meniadakan ada ganjarannya apatah lagi mengajarkan ke orang lain ada ganjarannya kalau yang diterangkan oleh Bapak Apologe tadi itu adalah sebuah kebenaran dengan matinya Yesus di tiang salib maka dalil ini tidak perlu ada karena Yesus mengatakan ini itu kurang lebih setahun lagi dia disalib dalam konsep Kristen jadi dia tidak perlu mengatakan tidak perlu kamu meniadakan tidak perlu kamu mengadakan tidak perlu kamu melakukan Taurat atau menghilangkan Taurat karena misi kedatangannya menurut konsep Kristen adalah menegus dosa manusia mau dihilangkan ataupun tidak dihilangkan maka semua itu percuma karena dia toh akan menjadi menegus dosa orang-orang Kristen tapi ini nyatanya tidak jangan kamu menyangka justru jauh daripada esensi pernyataan Yesus ini Yesus mewanti-wanti kepada murid-murid aslinya untuk waspada waspada kepada siapa bukan kepada perampok bukan kepada putang sihir bukan tapi waspada kepada ahli Taurat orang Farisi ahli Taurat yang memahami Taurat yang kemudian merubah ajaran Yesus ini yang diwaspada yang minta diwaspadai kalau ajaran Yesus adalah menghilangkan hukum Taurat Yesus tidak perlu menyatakan kepada murid-muridnya untuk waspada kepada orang-orang Farisi tidak perlu Yesus mengatakan waspada kepada pengajar-pengajar palsu tidak perlu Yesus mengajarkan supaya waspada kepada nabi-nabi palsu kenapa? karena orang-orang yang datang membunuh menyiksa murid-murid Yesus itu kelah ajarannya adalah ajaran yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus tapi faktanya kan tidak apa yang kemudian diperhatikan oleh orang Kristen itu tidak ada sedikitpun bersentuhan dengan teori dan praktek yang Yesus ajarkan kepada baik-baiknya Israel aku mengenal dombaku dombaku mengenal aku mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku bukan mengikuti Paulus tapi mengikuti aku artinya kalau mereka cinta mereka kasih kepada aku ketika aku sujud menyembah kepada Allah kamu yang merasa dombaku juga akan melakukan hal yang sama ketika aku bersunat kamu yang mengaku dombaku juga akan melakukan hal yang sama ketika aku taat kepada hukum Taurat maka kamu yang mengaku sebagai dombaku juga pun akan taat tapi faktanya apa yang terjadi Bapak dengan pedenya membacakan Galatia 3 ayat 11 Galatia 2 ayat 16 dan seterusnya padahal itulah pembuktiannya bahwa Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada ahli Taurat kenapa harus waspada kepada ahli kitab menurut Yesus orang-orang Farisi kenapa orang-orang Benyamin keturunan daripada Benyawin itu sendiri kenapa karena akan muncul penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Yesus itu dalil sudah nyata Paulus Yesus sudah sering kali mengatakan camkanlah aku sudah mengingatkanmu terlebih dahulu kepadamu Matius 24 ayat 25 waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Matius 24 ayat 4 banyak nabi atau pengajar atau pemimpi atau pemberita palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang mesias-mesias palsu pengajar-pengajar palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjisan Yesus tidak perlu mengajarkan ini sekiranya ternyata Taurat itu dihilangkan digenapi dengan matinya dia terlalu terima kasih silahkan silahkan Pak Projek Mas Yusuf tolong Daniel sebentar ya ada tamu sebuangnya saya share share lagi saya sering Mas Yusuf sebentar ya Mas Yusuf bisa monitor ini lagi ya ya monitor di mana dia saya cari ya oke sudah bisa lihat ya silahkan Pak ya jadi tadi semengan hukum Taurat saya sudah jelaskan pandangan dari gereja Kristen itu adalah bahwa Yesus sudah mengenapkan semua apa yang dinubuatkan oleh hukum Taurat karena seluruh perjanjian lama itu berpustad kepada Mesias dan Mesias itu adalah Yesus walaupun konsep Mesias berbeda antara Yahudi dengan gereja dan juga Paulus malah meneguhkan hukum Taurat meneguhkan dalam arti apa dalam arti bahwa semua hukum Taurat itu sudah digenapkan nah sekarang Anda mengkritik bahwa Paulus itu mempunyai ajaran yang berbeda sekarang saya buktikan pertama dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri jadi tidak mungkin Yesus salah pilih kedua dia diurapi oleh Ananias muridnya Yesus ada 70 murid Yesus bukan rasul tapi murid Yesus jadi Ananias mencari bukti juga bahwa dia itu memang mematuhi perintah Yesus untuk mengurapi yang ketiga dia bersama-sama dengan para murid Kristus kisah 9 dan 10 dia selalu ada bersama dengan komunitas Kristen tapi tidak ada satu pun yang mengkritik ajaran dia keempat dia perjalan ke Tanah Arab setelah dia bertobat ketemu Yesus 3 tahun Galatia 1.17 dan kembali ke Damsing ini adalah pelajaran yang sangat penting dia ahli hukum Taurat dia seorang Parisi ahli hukum Taurat tetapi begitu dia ketemu dengan Yesus hancur semua dia punya pengertian mengenai hukum Taurat kenapa? hukum Taurat menurut pengertian Yahudi Mesias itu adalah kekal tidak mati dan mendirikan kerajaan selama-lamanya di dunia ini dan seluruh dunia takut di bawah kerajaannya itu Mesias Mesias Raja Raja Duniawi itu yang dipercaya oleh hukum Taurat tetapi ternyata dia hancur semua teologinya makanya dia 3 tahun memikirkan semua teologinya akhirnya dia bertobat sehingga percaya jadi pengikut Kristus setelah dia 3 tahun disana baru dia ngerti setelah itu dia mengunjungi Kevas poin 5 Petrus di Jerusalem jadi dia selalu bertemu dengan mereka ketiga tiga sokoguru cemahat Petrus Johanis Syakus melegalisasi perseputuan dengan Rasul Paulus Galate 2 ayat 7 dengan demikian legitimasi lagu Paulus diakui oleh para Rasul ini semua Rasul yang mengakui dia jadi kalau ada misalnya seperti Anda orang yang abad 21 mengatakan bahwa dia itu bukan Rasul tidak ada gereja yang percaya kepada komentar Anda sorry ya kalau saya katakan seperti begitu karena itu tidak sesuai yang tujuh Paulus kembali ke Jerusalem Barnabas percaya dan menerima Paulus ayat 9 Rasul Pizah 9 ayat 27 8 Barnabas kembali mencari Paulus di Tarsus dan mengajarnya ke Antokya tempat dimana mereka pertama kali minggu diberi label Kristen disana mereka melayani tahun 50 Paulus dan Barnabas dan beberapa orang percaya dari Antokya kembali ke Jerusalem untuk meluruskan mengenai aturan orang percaya non-Jahudi yang harus disunat dan mengikuti hukum usah jadi terjadi keributan bahwa mereka orang-orang yang bukan Jahudi apa harus bersunat atau tidak harus ikut hukum Taurat atau tidak akhirnya terjadi konsili pertama tahun 50 dihadiri oleh seluruh Rasul dan ternyata Paulus yang benar tidak perlu sunat karena tidak terikat lagi dengan hukum Taurat itu diakui oleh seluruh Rasul mungkin 10 setelah melakukan perjalanan ke berbagai kota menginjil maka Paulus kembali ke Jerusalem bertemu lagi dengan para Rasul dan murid jadi dari bukti-bukti ini sudah jelas semua Rasul semua murid Kristus itu mengakui Paulus mula-mula mereka menolak karena melihat sejarahnya dulu orang Kristen tetapi sudah melihat hasil pekerjaannya sudah melihat tiga kali perjalannya berkeliling di sekitar timur kecil sampai dengan juga ke Eropa mereka akhirnya menerima dia itu kira-kira bukti bahwa memang Paulus itu dia akui oleh para Rasul sebagai Rasul yang di urapi sendiri oleh Tuhan Yesus berdasarkan bukti-bukti yang diselidiki baik oleh Lukas maupun oleh yang lain-lain dan juga ajarannya semua malah mereka percaya kepada ajaran Paulus yang tidak meniadakan hukum Taurat untuk hal-hal yang tertentu karena keselamatan tidak berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan iman seperti yang sudah saya buktikan sebelumnya oke silahkan sebentar Pak apolojat saya gantikan sebagai moderator karena Bang Jiru Fikar itu ada tamu katanya oke terima kasih silahkan Pak silahkan Pak lanjut terima kasih Pak Pak kemudian silahkan Pak untuk menangkapi silahkan Pak Suma baik yang Anda terangkan itu tadi adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus dan kawan-kawannya tentang kemudian dia bersama-sama dengan murid Yesus dan seterusnya itu bertentangan dengan fakta sejarah yang ada karena murid-murid Yesus itu dibantai oleh Paulus jadi meski kemudian Anda membaca dalil-dalil dari kisah para rasul dari Yokobus dan seterusnya Petrus itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus itu sendiri terhadap murid-murid Yesus bagaimana kemudian dia mengakui bahwa dia menganiaya dia menyiksa murid-murid Yesus lalu kemudian setelah mengaku bertaubat dia lalu mengajarkan sesuatu yang seakan-akan berbarengan dengan ajaran murid-murid Yesus itu sendiri padahal nyata di dalam kisah para rasul itu sendiri ayat 21 di dalam kisah para rasul 21 tetapi mereka mendengarkan tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyuatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat-istiadat kita ini teguran pada Paulus itu sendiri nah Paulus ini memang dua kali ingin ikut kepada jemaat Yaakobus anak-adik saudaranya daripada Yesus tetapi ditolak kenapa? karena dia telah mengajarkan sesuatu yang tidak bersama apa yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus bertentangan dengan ajaran yang Yesus ajarkan terlebih dahulu kepada murid-muridnya contoh yang saya katakan tadi ketika Yesus mengajarkan hal yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hidup sesamanya malah Paulus mengajarkan hal yang bertentangan gitu loh Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria melainkan bergeliat pada domba-domba yang hilang dari umat Israel ini Yesus terangkan di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6 kalau yang Anda maksud itu murid-murid Yesus berkongsi dengan Paulus murid-murid yang mana yang Anda maksud sementara yang kedua belas murid ini sudah mendapatkan mandat Matius 10 ayat 5 ayat 6 kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria bolehkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel sementara Paulus sendiri ini mengajarkan sesuatu di luar daripada umat Israel jadi murid yang Anda maksudkan itu murid yang mana yang berkongsi dengan Paulus untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bersamaan dengan ajaran Yesus sementara Yesus mengajarkan hukum Taurat itu sendiri seperti yang saya bacakan tadi jangan kau menyangka jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan barang siapa yang meniadakan meski yang paling terkecil dia akan masuk ke dalam neraka jadi bagaimana mungkin Paulus yang menghilangkan hukum Taurat itu berkesesuaian dan direstui oleh Yesus ajarannya tidak mungkin tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Paulus itu direstui oleh Yesus maka dari itulah kemudian Yesus mengatakan waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas itu perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 15 ini perlu dipahami dengan baik jadi orang kalau menyamar seperti domba berarti dia harus menyamar sebagai murid Yesus tapi kata Yesus tapi sesungguhnya mereka itu bukan domba mereka itu adalah serigala yang buas apa dari apa bukti kebuasannya menghapuskan semua ajaran yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya apa itu agar menjalankan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setidikpun papa boleh berdalih menunjukkan dalil Roma Ephesus dan seterusnya dan seterusnya justru itulah yang dimaksud oleh Yesus agar waspada kepada orang-orang Farisi orang-orang Saduki keturunan Benyamin yang mengajarkan menyembah kepada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus jamkanlah aku telah mengatakannya terbelah hudu agar engkau waspada pada orang Farisi siapa orang Farisi ini baca kita Bapak 2 Korintus 12 ayat 16 dengan tipu daya orang Farisi ini mengajarkan suatu kebohongan itu jelas oke itu cuma terima kasih kita semua semakin merukik semakin tajam silakan Pak Apologet untuk sebentar ya oke waktu di pending dulu waktu pending dulu ya sampai saya waktu saya jalankan ketika Pak Apologet membaca teks gitu Mbak silahkan lanjut supaya jelas saya bentar saya cari ya bentar gimana ini tadi dituduh Arjana sesat jadi ini salah pengertian bentar bentar di pendidikan jauh biar gak salah pengertian silahkan Bapak Apologet dijelaskan Pak setiap ya bentar ini sudah lihat ya oke Pak sudah kenapa ya waktu silahkan Yesus tidak pernah mengajarkan ya taatilah hukum Taurat supaya kamu selamat tidak ada ayatnya Yesus hanya mengatakan percayalah kepadaku percaya kepada apa yang kukerjakan ya nah sekarang ya waktu mereka menanyakan apakah makna semua hukum Taurat apa semua isinya hukum Taurat Yesus tidak mengatakan taatilah semua peraturan yang ada hukumnya tidak ada dia hanya mengatakan seluruh hukum Taurat itu isinya kasihilah Allah Bapamu dan suatu tenagamu segera hatimu dan kasihilah sesama manusia tidak ada satu kata pun Yesus mengatakan taat kepada hukum Taurat kamu selamat tidak ada tetapi percayalah kepadaku percaya kepada apa yang kukerjakan percaya kepada yang kukatakan dan sekali lagi Yesus mengatakan tidak mengucilkan atau tidak menadiahkan hukum Taurat kalau semuanya itu belum terjadi tapi semua itu sudah terjadi semua nubuat hukum Taurat mengenai masyias itu sudah terjadi sampai dengan bagaimana Yesus lahir bagaimana Yesus disalib bagaimana Yesus dipangkitkan bagaimana Yesus naik di surga semua karena pusat daripada perjanjian lama itu adalah kristologi menunjuk kepada misias nah ini mengenai ajaran sesat jadi ajaran sesat itu memang di wanti-wanti kalau varisi disebut sesat itu varisi itu banyak jangan terus dikaitkan dengan Paulus ini seluruh ajaran sesat ajaran simonisme milenisme di abad-abad awal ini doketisme genosisisme montanisme manikaisme valentinisme monarkianisme stoik Injil Judas Injil Jakobus Injil Filipus Injil Maria Mahdalena Injil Thomas Injil Sodomathius Injil Petrus Injil Orang Ibrani Injil Masa Kecil Menurut Thomas Injil Masa Kecil dalam Bahasa Arab Bahasa Latin dalam Bahasa Amir Semua tulisan ini muncul sesudah abad pertama dan yang diperkirakan muncul paling awal adalah pada abad kedua tarikh Masihi Injil-Injil semangat ini banyak terdapat dalam penemuan nakhabadi di Mesir misalnya Wahyu 2 ayat 6 tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus jadi memang banyak orang sesat banyak Injil yang palsu tapi jangan mengatakan tentang orang Farisi itu disebut hati-hati lagi Farisi berarti Paulus itu pengajar sesat jadi begini Anda selalu tidak bisa membedakan sejarah Paulus sebelum bertobat dia pengani ayah karena dia penganut hukum Taurat dan hukum Taurat itu membenci Mesias Yesus Mesias karena Yesus itu bukan Mesias yang mereka dambakan tetapi setelah dia bertobat dia menjadi pengajar Kristologi yang paling tepat jadi tolong dibedakan Yesus sebelum dia bertobat dengan setelah dia bertobat jadi mengenai ini ya mengenai saya lihat di sini ya apa dia rumah nah ya Paulus itu ya Anda juga tidak bisa membedakan ya bahwa penginjilan pertama kali selamatkan adalah untuk orang Yahudi tetapi sejarah berikutnya orang Yahudi menolak ya Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain sejak dari zaman Abraham itu ya Allah sudah berjanji melalui Abraham seluruh bangsa dari berkat dari Yahudi nah ini Paulus kisah para rasul ini tetapi kata Tuhan kepada aku Yesus ngomong pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain kisah para rasul 9-15 tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang-orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama aku kepada bangsa-bangsa lain ini perkataan Tuhan Yesus bagaimana pula anda ini yang abad 21 mengatakan bahwa Paulus itu tidak untuk bangsa lain Yesus yang mengatakan kisah 13-47 sebab inilah yang diperintahkan kepada kami aku telah menentukan engkau ini Yesus yang mengatakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kisah 26 ayat 5-17 tetapi aku menjawab siapa engkau Tuhan kata Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi sekarang bangunlah berdirilah kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tetap supaya jadi jelas Yesus itu untuk segala bangsa oke tak apologet waktunya sudah habis silahkan silahkan langsung saja baik jadi yang perlu dipahami disini ketika Bapak menunjukkan ajaran Paulus berdasarkan kisah para rasul ya itu adalah iman Anda tapi apakah itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus ketika Yesus mengatakan namun berhati-hatilah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu ini nasihat Yesus kepada pengikutnya pada abad pertama mula-mula Yesus mengatakan mereka berpakaian bulu domba mereka menyamar seperti domba padahal di dalam mereka itu adalah serigala yang buas jadi ada oknum yang datang kepada muridnya Yesus pada abad pertama yang bukan murid Yesus tapi ngaku-ngaku sebagai murid Yesus Matthew 10 ayat 16 lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala ini perkataan Yesus pada abad pertama kepada kedua belas muridnya berarti pada masa itu sudah ada serigala ini perintah Yesus lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala siapa yang diutus murid-murid Yesus baca ayat 5 ayat 6 Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya janganlah engkau kebangsa lain di ayat selanjutnya ayat 16 dikatakan lihatlah aku mengutus kalian seperti domba-domba di tengah-tengah serigala berarti pada masa itu sudah ada serigalanya serigalanya inilah yang mengajarkan sesuatu yang tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus di Yohanes 10 disitu sangat terang dikatakan di ayat 12 ayat 13 tetapi orang upahan dan bukan gembala coba ini menunjuk kepada orang upahan bukan gembala yang bukan pemilik domba-domba itu ketika melihat serigala datang ia melarikan diri meninggalkan domba-domba itu maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya siapa pelaku ini yang hidup di abad pertama ini yang perlu dipahami jadi jangan terlalu jauh menerawang ketika serigala itu ternyata ada di tengah-tengah murid-murid Yesus coba kita lihat bagaimana kemudian nubuatan tentang suku Benyamin apa gambaran tentang serigala yang buas sebagai nabi palsu yang disebutkan di dalam kitab Nyabani Israel jawabannya jelas ada nubuatan itu di kitab kejadian bahwa suku Benyamin nantinya akan menghasilkan serigala yang buas di dalam kejadian 49 ayat 27 Yaakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin Benyamin kamu adalah serigala yang mencabik-cabik pada waktu pagi dia akan melahap mangsa dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan cerahannya ini kejadian 49 ayat 27 ini di sini Yaakub menjelaskan tentang keturunan Benyamin baca dari ayat pertama aku menceritakan kepadamu akan hal yang akan terjadi di masa akan datang tentang kalian Yaakub bercerita kepada kedua belas anaknya dan ketika giliran Benyamin Benyamin dikatakan Benyamin kamu serigala yang mencabik-cabik tapi ini bercerita tentang masa yang akan datang berarti bercerita tentang keturunan Benyamin lalu siapa yang datang mengaku sebagai mudrit Yesus yang rebah ke tanah mengaku mendengarkan suara dari langit akulah Yesus yang kau niaya siapa itu dia adalah keturunan Benyamin Roba 11 ayat 1 sebab aku Paulus juga adalah seorang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin jadi anda ragukan apa lagi coba kalau Paulus memperlihatkan sisi kebaikan mengajarkan kebaikan mengajarkan sesuatu yang nampak kelihatan baik wajar kenapa? karena dia kudu wajib menyamar kalau dia tidak ngaku-ngaku bertaubat gimana caranya dia mau menyamar sementara sementara nubuatan tentang penyamaran tipikal penyamaran perilaku sang penyamar itu sudah jelas dipenuhi oleh dia Lukas 21 ayat 8 sampai ayat 12 pas padalah akan datang orang menangkap kamu mengajarkan tentang sesuatu yang tidak aku ajarkan namun sebelum itu terjadi terlebih dahulu kalian akan ditangkap disesah dibunuh dan seterusnya siapa pelakunya? Paulus siapa dia ini? Benyamin dari suku Benyamin apakah ada nubuatannya tentang perilaku Benyamin keturunannya? ada bagaimana Yaakub memanggil ke 12 anaknya menceritakan bakal apa yang terjadi di masa yang akan datang bahwa Benyamin kamu adalah serigala coba Roma 11 ayat 1 aku Paulus aku adalah suku Benyamin jadi kurang apa lagi kalau Anda mengatakan banyak orang saduki banyak orang farisi tapi siapa yang tampil menjadi tokoh mengajarkan sebuah konsep ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Yesus tidak menghapus hukum Taurat Benyamin menghapus hukum Taurat siapa dia? Anda boleh mengatakan dia benar pertanyaan saya tolong dijawab siapa Yesus? siapa Paulus menurut Yesus? ini harus Anda berangkat kepada kita silahkan Pak maaf waktu silahkan dipersiapkan jadi sebelumnya mohon maaf Pak sebelum itu disiapkan dulu jadi begitu ini langsung bisa masuk screen ya Pak sudah siapa? ini ya sudah silahkan waktunya dimulai kisah para rasul 13.23 pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus kalau tadi Yesus yang mengangkat Paulus Yesus yang mengutus Paulus dan Yesus juga yang menyuruh orang lain untuk mengurapin dia itu tadi saya sudah tunjuk semua ayatnya nanti suatu saat akan saya tanya ini berkatalah roh kudus khususkanlah bernabas dan saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka berpuasa dan berdo'alah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi jadi tadi Yesus yang menunjuk dia sekarang roh kudus yang menunjuk dia tadi para rasul soko guru itu kan soko guru para rasul itu tadi kisah para rasul tiga soko guru itu yaitu Petrus Yohanes dan Yaakobus Yaakobus saudaranya tapi Petrus dan Yohanes adalah rasul rasul utama jadi pertanyaan saya kepada Anda tolong nanti dijawab apakah Yesus apakah roh kudus apakah Petrus dan Yohanes itu salah melegitimasi Paulus itu sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain silahkan dijawab karena ayat-ayat semua jelas Yesus yang memanggil dia Yesus yang mengutus dia Yesus yang menyuruh mengurapi dia Yesus yang langsung memberikan perintah kepada dia dan roh kudus juga mengatakan supaya Paulus dan Barnabas diutus untuk mengijili dan juga Petrus dan Yohanes rasul utama Tuhan Yesus mengatakan tolong saudara jawab apakah roh kudus Yesus dan rasul ini salah Anda yang benar nah itu silahkan Anda jawab itu satu kedua kembali lagi kepada ajaran Anda tidak ada satu pun di Al-Quran ajaran dari junjungan Anda itu yang mengkritik Paulus malah Ibnu Kasir itu saya akan tunjukkan buktinya mengaku bahwa Paulus itu adalah Ibnu Kasir dalam surat Yasid ayat 3.15 mengatakan kami mendukung dan memperkuat mereka dengan utusan ketiga utusan itu sama dengan rasul Ibnu Jurajih mengisahkan dari Wab bin Sulaiman nama dua utusan pertama dan kedua adalah Samun Samun itu maksudnya Simon Petrus Yohana ada Yohanes dan nama utusan ketiga adalah Bulus itu adalah Paulus dan nama kota itu adalah Antioquia tadi saya sudah buktikan bahwa Paulus itu adalah pendiri gereja di Antioquia bersama dengan Barnabas jadi jelas silahkan Anda jawab apakah Yesus roh kudus dan para para rasul itu salah memilih Paulus itu sebagai rasul jadi tolong dibedakan Anda selalu mengutip-mutip ayat dia sebagai pengennya iya betul tapi itu sebelum bertobat tolong dilihat setelah dia bertobat dimana ajaran dia yang salah Anda dari tadi tidak pernah membuktikan mana ajaran Paulus itu yang salah hanya soal hukum Taurat hukum Taurat sudah saya jelaskan dari tadi bahwa yang dimaksud dengan hukum Taurat itu bukan berarti menghapusnya tapi sudah digenapi seluruhnya malah diteguhkan hukum Taurat oleh Paulus mengenai ajaran sesat kalau ada orang orang benyamin kalau ada orang farisi kenapa Anda langsung membuat kesimpuluan bahwa itu Paulus jadi berarti Yesus roh kudus dan para rasul itu salah memilih mereka melegitimasi mereka dan berjapatan tangan dengan mereka mengaku bahwa mereka itu adalah seiman di dalam pengajaran jadi tolong Anda jawab pertanyaan ini apakah mereka salah atau Anda yang betul jadi Yesus roh kudus sama Petrus itu Anda yang salah Anda yang pengajar sesat bukan orang pilihan daripada Tuhan silakan oke di reset waktunya kemudian ada dua pertanyaan Pak Suma pertama rasul apakah salah kemudian counter dengan Yasin 14 silakan Pak Suma baik jadi ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah orang benar tetapi Anda tidak mampu menunjukkan dalil dimana Yesus menerangkan tentang Paulus itu sangat kasihan menurut saya karena pertanyaan saya siapa Paulus menurut Yesus Anda menerangkan tentang Galatia tentang kisah para rasul itu bukan ajaran Yesus Yesus tidak mengenal apa itu Galatia Yesus tidak mengenal apa itu kisah para rasul di dalam Galatia 2 ayat 9 dan dengan mengetahui anugerah yang telah diberikan kepada aku Jakobus dan Kepas dan Yohanes atau Petrus ya Kepas atau Petrus yang dipandang sebagai Soko Guru telah mengulurkan tangan kanan tanda kemitraan kepada aku dan kepada Barnabas agar kami pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mereka kepada orang-orang yang bersunat coba jadi ini pernyataan siapa ini ini surat siapa ini surat Paulus ini menerangkan tentang siapa tentang dirinya mana pernyataan Jakobus mana pernyataan Yohanes mana pernyataan Petrus sendiri yang membicarakan khusus tentang Paulus sementara murid-murid Yesus sudah diberi pesan untuk jangan ke bangsa lain satu yang kedua Yesus ini tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Paulus kalau ada cerita kemudian ada suara dari langit siapakah engkau Tuhan apa pembuktiannya bahwa yang punya suara itu adalah Yesus sementara kedatangan kedua Yesus nanti diimani nanti di akhir zaman kenapa ketika dia sudah terangkat ke langit datang lagi kepada Paulus seperti sudah datang kedua kalinya ini adalah pembodohan fakta yang menerangkan itu adalah Lukas di dalam catatannya di buku keduanya yaitu kisah para rasul pertanyaannya Lukas ini siapa di mata Yesus apa ajaran Yesus tentang Lukas kok dia bisa menceritakan sesuatu yang kemudian diimani oleh orang Kristen sebagai sebuah kebenaran sementara Yesus menganggarkan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan dan aku diperintahkan untuk aku katakan lah Lukas mengatakan sesuatu atas dasar apa Yesus aja yang utusan Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Lukas berkata-kata dari mana dia sumber perkataannya dari mana dia sampai-sampai dia mengatakan hal yang seperti itu ketika Paulus berjalan ke Jamsik kemudian dia rebah ke tanah lalu terdengar suara dari langit siapakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya ini Lukas dapat cerita dari mana si Lukas ini apa dia punya posisi di mata Yesus si Lukas ini sampai dia menceritakan hal seperti itu lalu kemudian menurut Yesus Paulus ini siapa kok bisa-bisanya dia menceritakan tentang dirinya sementara Yesus tidak pernah menceritakan tentang Paulus ingat Yesus Yesus mengajarkan selama kurang lebih tiga tahun mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Musa dia tidak pernah mengajarkan menjadi seorang Kristen dia tidak pernah mengajarkan tentang pembatalan Taurat dia tidak pernah mengajarkan untuk tidak bersunat dia tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya dia tidak pernah mengajarkan untuk makan babi dia tidak pernah mengajarkan untuk ibadah hari minggu tidak pernah mengajarkan dia masuk ke dalam gereja lalu dari mana mereka orang-orang pendiri Kristen ini mendapatkan pengajaran Sementara Yesus mengatakan dalam Yohannes 17 ayat 8. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi pengajaran Yesus itu sudah selesai pada saat dia telah mengajarkan semua firman yang diterima dari Tuhan pada masa dia masih ada di bumi. Sementara Paulus mendengarkan suara dari langit setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pengajaran dari mana? Sementara Yesus mengatakan semua firman telah aku ajarkan pada saat aku masih bersama dengan mereka. Pada saat Yesus bersama dengan mereka, apakah Paulus ada di situ? Apakah Lukas ada di situ? Tidak ada. Jadi Anda boleh bangga dengan mengatakan Paulus ini, Paulus ini, Paulus ini. Kenapa? Karena yang Anda terangkan ini adalah ajaran Paulus tentang Paulus. Ajaran asisten Paulus tentang Paulus. Bukan ajaran Yesus tentang Paulus. Itu yang perlu Anda pahami tentang surah Yasin dan di setelah ini. Sekarang pertanyaan saya, siapa Paulus menurut Yesus? Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Tadi kan saya sudah jawab, tapi masih ditanya. Oke, sudah jelas? Waktu mulai, Om. Siapakah Paulus menurut Yesus? Paulus menurut Yesus adalah orang yang dia tunjuk berdasarkan kisah para rasul. Kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas sebagai wahyu Tuhan, sebagai kitab suci. Yang ditugaskan untuk, ya, jadi Paulus ini utusan daripada Tuhan Yesus dan rasul yang pilih Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain. Itu saya sudah jawab. Sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan itu. Itu menurut Lukas, Pak. Yang saya minta, mohon maaf, moderator. Yang saya minta, dalil menurut Yesus. Bukan Lukas. Nah, makanya jelas ya. Ini adalah kitab suci orang Kristen. Yang disakui oleh bermilyar-milyar orang Kristen. Oke. Kalau Anda tidak percaya kepada apa yang ditulis dalam kitab suci, Anda tidak perlu berdiskusi mengenai siapa Paulus berdasarkan kitab suci. Ya, jadi Anda persoalkan kitab suci-nya benar atau tidak. Itu dulu persoalannya. Berarti kesimpulannya, mohon maaf, saya potong sedikit. Nanti giliran Anda. Nanti giliran Anda. Oke. Jadi giliran Anda. Jangan dipotong dulu, ya. Jadi, kalau kitab suci-nya sudah jelas mengatakan demikian, ya. Karena Anda lupa, orang Kristen percaya Allah ditunggal, ya. Jadi ada roh kudus yang menginspirasikan seluruh penulisan Alkitab yang ada. Roh kudus itu adalah Allah. Dirinya Allah. Dia yang mewahyukan, dia yang menginspirasikan, dia yang mengiluminasikan semua penulisan kitab. Itu kepercayaan seluruh orang Kristen. Jadi Anda mau percaya dengan tidak, itu tidak akan merubah fakta. Ya, itu satu. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu siapa yang mengakui dia, siapa buktinya yang mengakui bahwa dia Rasul? Sudah berjumpul tadi saya kasih, ya. Setelah dia ketemu Yesus, ya Yesus berkata kepada Ananias, ya. Ketemu, datang ke salah satu jenis itu. Ya, di Damsik. Ya, kamu akan bertemu dengan Paulus. Ya, kamu urapin dia. Karena dia orang yang kutunjuk untuk akan kutus untuk seluruh dunia. Ya, itu Ananias. Sebagai bukti, ya, peristiwa Damsik itu, ya. Mula-mula Ananias mengatakan kepada Yesus, kan dia mengatakan, ya, tidak. Aku sudah pilih dia. Berarti Yesus sudah mempertobatkan ini orang, ya. Dan Yesus, kalau dia datang, setelah dia ke surga, dia mau datang. Dia Tuhan. Kenapa Anda bertemu? Dia nggak bisa menunjukkan dirinya kepada Paulus. Jadi Anda belum menjawab pertanyaan saya, ya. Kalau ini Alkitab memang firman Tuhan, tolong dijawab. Apakah Yesus, Roh Kudus, dan para Rasul salah? Ya, tapi kalau Anda menganggap bahwa ini bukan Alkitab firman Tuhan, kan, kita berhenti berdiskusi. Untuk apa? Kita berdiskusi kalau Anda mau merubah firman Tuhan, bukan menjadi firman Tuhan. Jadi, saya jelasin kepada Anda, ya. Seluruh Rasul, khususnya Rasul Paulus, tadi saya sudah buktikan. Dia selalu mempunyai bukti. Dia selalu mempunyai saksi. Dia selalu dilegalisir oleh yang lain, ya. Banyak agama-agama itu, ya, pendirinya cuma satu orang. Nggak ada saksinya, ya. Dia ngomong ini, ngomong itu, ngomong itu nggak ada saksi. Orangnya percaya ke dia aja. Kalau dia bohong, semua juga bohong. Itu bedanya di dalam kekristianan. Di dalam kristianan itu, penulis Alkitab itu ada puluhan, ya. Penulis Alkitab itu ada empat puluh, kurang lebih. Rasul itu ada tiga belas bersama dengan Paulus. Semua saling menyaksikan, ya. Jadi beda dengan pendiri-pendiri agama lain yang cuma single fighter aja, ya. Tidak ada saksi. Berdekat Alkitab mengatakan tanpa saksi, minimal dua orang, tidak ada yang legal. Ya, sekarang ada peringatan daripada Paulus. Ini saya mau cari, ini, coba. Peringatan daripada Paulus. Supaya jangan memanipulasi ajaran daripada Petrus, ya. Eh, ajaran daripada Paulus. Kalau memanipulasi ajaran Paulus adalah... Satu menit. Ya. Nah, ini, ini. Ya, dua Petrus, tiga ayat lima belas, ayat enam belas. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Ya, ini lagi legitimasi dari Paulus. Saudara kita yang kekasih. Yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus mengakui, ya, Paulus mendapat hikmat. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara dalam surat-suratnya itu. Ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutar balikannya, menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Petrus. Jangan memutar balikan. Nah, itu itu. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, ya, kalau memang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Iya, mohon maaf, Pak, karena waktunya 5 menit sudah habis, karena kita dibatasi oleh waktu, waktu bakal di sini sudah habis, Pak, gitu. Silahkan, Bang Imanis, selaku moderator. Oke, waktu saya, ya. Saya menjawab pertanyaan yang tadi. Baik, langsung. Langsung, Pak Juhan. Tentang tuduhan, ya, tuduhan yang membabi buta, yang mengatakan bahwa di dalam surah Yasin itu ada Paulus. Ini, kalau saya sih jadi Kristen malu saya. Di dalam surah Yasin ini, memang ada penapsiran dari seribu lebih penapsir. Cuma satu yang mengatakan itu adalah Bulus. Dan Bulus, kalau diejar di dalam bahasa Ibrani, tidak nyambung kepada Paulus. Tidak kena. Nama Bulus ini banyak. Bukan cuma satu orang yang bernama Bulus. Dan Bulus yang dimaksud di sini adalah utusan yang mengajarkan La Ilaha Illallah. Menyembah kepada Allah SWT. Apakah Paulus mengajarkan menyembah kepada Allah SWT? Tidak. Paulus mengajarkan menyembah kepada anak Maria, manusia bernama Yesus. Jadi, itu sudah terbantahkan dengan sangat-sangat sederhana. Dalam surah Yasin ayat 14 itu, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Di sini tidak ada penyebutan nama. Sekali lagi, ada seribu kurang lebih penapsir. Hanya satu orang yang menapsirkan bahwa itu bernama Bulus. Dan Bulus itu bukan nama Paulus. Meski dieja ke dalam bahasa apapun tidak akan pernah nyambung. Lalu kemudian, inti dari ajarannya tidak mengajarkan. Trinitas menyembah kepada manusia. Tetapi inti dari ajaran Bulus yang ditapsirkan oleh Ibn Kathir itu adalah oknum utusan. Tapsirkan oleh Ibn Kathir itu adalah oknum utusan yang mengajarkan menyembah kepada Allah SWT yang mewahyukan Al-Quran. Bukan kepada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Lalu kemudian, kaitannya dengan Paulus. Anda mengatakan bahwa Paulus itu oleh murid-murid Yesus, dia diakui sebagai utusan yang sudah bertawabat. Wajar kan? Karena orang-orang ini, ketika Anda menjawab, Lukas mengatakan, Yesus mengatakan, Rauh Kudus mengatakan. Menurut siapa? Menurut kitab Anda. Lalu kemudian Anda keberatan. Loh, kalau Anda tidak percaya kepada kitab saya, untuk apa kita berdialoh? Tujuan kita berdialoh bukan untuk saya mengakui kitab Anda sebagai firman Tuhan. Bukan. Dan Anda tidak bisa memaksakan saya untuk itu. Saya hanya mengatakan, bahwa dalil yang Anda gunakan, adalah dalil yang dibuat setelah Yesus itu selesai melakukan pengajarannya. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Maksudnya, kenapa berbalik berbulu domba? Karena ajaran sang serigala ini mirip-mirip dengan ajaran domba. Apa itu domba? Mirip-mirip ajaran Yesus. Jadi menyembah kepada Yesus. Membawa-bawa ajaran Yesus. Membatalkan Torah. Menghanguskan semua ajaran tentang Torah. Lalu mengatakan, itu sudah tidak berlaku. Karena sudah ditebus dengan terputuknya Yesus di tiang salib. Ini ajaran seperti apa ini? Ketika Yesus mengajarkan, muncul pengajar kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, kemudian Anda mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW, satu-satunya yang mengajarkan, narasumber satu-satunya yang mengajarkan. Sama! Harusnya Anda juga malu. Satu-satunya sumber pengajaran, di zaman abad pertama itu adalah Yesus. Yesuslah satu-satunya sumber pengajaran. Tapi apa yang Anda imani sekarang? Pengajaran Paulus, pengajaran Lukas, pengajaran Markus, pengajaran orang yang dikira Yohannes, dan lain-lain sebagainya. Bukankah sumber daripada ajaran yang sesungguhnya itu adalah Yesus? Pada abad pertama. Layaknya Musa. Pada abad ketika tiga sebelum masehi. Bukankah itu adalah sumber-sumber yang memberi satu sumber saja di antara mereka? Lalu kemudian, di dalam Yohannes 8, ayat 17, ayat 18. Bukankah di dalam Taurat, dua saksi sudah cukup, kata Yesus. Akulah yang menjadi saksi untuk diriku, dan Allah yang menjadi saksi untuk diriku. Dua. Sama dengan Muhammad SAW. Dia dan Allah yang menjadi saksi. Lalu kemudian ketika Anda bangga dengan kesaksian-kesaksian itu, muncul pertanyaan. Siapa nama saksi yang melihat Paulus mendengar suara dari langit? Yang mengatakan dia itu adalah Yesus. Siapa namanya? Ananias? Ananias tidak ada pada saat. Ada murid-muridnya, ada pengikut-pengikutnya Paulus. Tolong tunjukkan siapa salah satu saksi itu. Dan apa bunyi kesaksiannya? Karena Anda sudah berani-berani membawa saksi. Kalau Al-Quran jelas kesaksiannya, Umar bin Hattab, Ali bin Abi Talib, Usman, Abu Bakar, dan seterusnya. Orang yang hidup sesama dengan dia. Namanya lengkap. Tapiografi yang ada. Nah yang bersama dengan Paulus terubah ke tanah itu siapa namanya? Satu saja. Dan apa bunyi kesaksiannya dan tertulis di mana kesaksian itu? Anda belum menjawab siapa Paulus menurut Yesus. Yang Anda menerangkan, Paulus menurut Lukas. Terima kasih. Silahkan Pak Apolojet. Oke. Jadi, kalau Anda mau mengkritik Paulus, tidak berdasarkan Alkitab, itu silakan. Saya no comment. Karena apa? Karena satu-satunya ajaran yang valid mengenai siapa Paulus itu adalah Alkitab. Tapi kalau saya memang mengkritik di luar Alkitab, saya no comment. Ya sama seperti saya mengkritik kepercayaan Anda, tapi tidak berdasarkan kuruk. Itu kan omong kosong. Jadi kalau Anda, sudah saya buktikan semua ayat-ayatnya. Siapa itu Paulus menurut Yesus? Itu orang yang untuk menginjilin orang. Dan dia juga ditunjuk oleh Ruh Kudus. Dia juga ditunjuk oleh Pak Rasul. Dan itu ditulis oleh Lukas. Yang menginjilin itu. Dan semua tuliskan oleh Ruh Kudus. Anda tidak mau pergi. Terserah. Tapi saya sudah menjawab berdasarkan Alkitab. Jadi kalau Anda tidak percaya kepada Alkitab, itu hanya alat untuk mengelak pertanyaan saya. Karena Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Karena berdasarkan Alkitab itu, Yesus, Ruh Kudus, dan Rasul itu menunjuk Paulus sebagai utusan, sebagai Rasul. Jadi Anda mengingkari Alkitab firman Tuhan, sehingga Anda tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Tapi kalau Anda tidak percaya bahwa Alkitab firman Tuhan, itu hak Anda. Tetapi tidak ada gunanya membahas Paulus di luar Alkitab. Nah, tadi soal kaksir itu, itu kan lihat konteksnya. Lihat konteksnya ada tiga utusan. Yohanes, Petrus, dan Paulus ke Antioquia. Tidak ada cerita sejarah Islam di Antioquia itu tidak ada. Antioquia itu adalah pusat kekristianan di abad awal. Baca dong itu. Kan disebut di Antioquia itu oleh pasir. Oke lah, tapi saya tidak mau taruh ke dalam itu. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Jadi sekali lagi, saya jelaskan, semua ayat-ayat yang saya berikan, saya sudah persiapkan ini, semua adalah bukti-bukti di Alkitab. Bahwa Paulus itu adalah rasul yang diakui oleh yang lain. Nah, ini saya kasih beberapa tambahan lagi. Pisah para rasul 15 ayat 22. Maka rasul-rasul yang penatua-penatua bersama seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan bernapas. Jadi Paulus dan bernapas ini adalah utusan daripada semua orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Mereka utusan untuk menginjil. Ini, Galatia 2 ayat 19. Setelah melihat kasih karunin dengan rohkan ke para kubah Yaakobus, Kefas, dan Yohanes pada saat yang sohkubur berjabatan tangan. Jadi begini, Paulus itu bagi orang Kristen adalah rasul. Jadi kalau Anda mempersalahkan saya percaya kepada rasul satu dia berat-ratul kitab. Anda itu menurut hipokrit. Boleh nggak saya mengatakan, ngapain kamu percaya sama Muhammad? Untuk apa? Muhammad itu berkonggungnya. Banyak itu ini, itu itu. Kita kan pasti tersenggung. Ya, karena itu kan Anda punya rasul. Ya, tapi kalau saya percaya kepada rasul saya, why not? Ya, itu semua ayat-ayatnya ada di dalam alkitab. Bukti-buktinya semua ada. Jadi saya kira tidak boleh secara hipokrit kita berdiskusi. Nah, ini saya ajakkan lagi. Mengapa rasul itu dipilih untuk bangsa-bangsa lain? Nah, di dalam kejadian ayat 18, Tuhan berkata kepada Allah, akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firma-buk. Makanya Paulus meneguhkan itu di Galatia. Yesus Kristus membuat ini supaya dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia ayat 37, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup oleh dari iman mereka. Itulah anak-anak abad. Jadi jelas, sebelum ada Taurat itu ya, Abraham ya, Bapak orang beriman itu ya, Taurat, Bapak orang, dan Bapak semua orang beriman, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Keturunannya menjadi berkat. Siapa keturunannya? Hanya satu. Tidak disebut keturunan-keturunanmu. Hanya satu. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Manusia. Silakan. Oke. Jadi gini, Pak. Saya tidak memaksa Anda untuk tidak percaya kepada kitab Anda atau apapun yang Anda katakan itu. Tapi adalah hal yang wajar ketika saya bertanya kepada Anda, apa ajaran Yesus menurut, apa ajaran Paulus menurut Yesus. Tapi yang Anda terangkan kemudian adalah ajaran Paulus menurut Lukas. Kan di dalam kitab yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, banyak tertulis, berkatalah Yesus, berkatalah Yesus, Yesus berkata, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, lalu kemudian Yesus berpesan kepada mereka. Itu dalil-dalil yang indikasinya Yesus yang berkata. Tapi yang Anda terangkan kemudian adalah pernyataan Lukas tentang Paulus. Ini yang Anda tidak nangkap. Kemudian Anda mengatakan, tunjukkan dalil di mana murid Yesus bertentangan dengan Paulus. Banyak, Pak. Contoh, saya kasih contoh. Kisah para Rasul 15, ayat 39 sampai ayat 40. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka, siapa mereka ini? Bernabas dan juga Paulus, serta Markus dan juga Silas. Bertentangan. Mereka berpisah. Perselisihan yang sangat tajam antara Bernabas dengan Paulus membuat mereka berpisah. Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Karena ajaran Paulus dan Bernabas sudah bertentangan. Apakah hanya dalil itu yang menunjukkan bertentangan itu? Tidak. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, kata Paulus, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Coba. Kepas ini siapa, Pak? Ini Petrus. Bertentangan tidak dengan Paulus? Bertentangan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana diterangkan Paulus itu? Galatia 2, ayat 11. Jadi bukan perkataan saya. Kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Makanya saya katakan muaranya dari pengajaran yang seharusnya membawa-bawa nama Yesus itu adalah Yesus. Sama seperti kami. Berislam dengan membawa-bawa nama Rasulullah Muhammad SAW maka sumber ajaran kami harus bermuara kepada beliau. Anda membawa Yesus. Anda menyembah Yesus. Tapi yang Anda ajarkan sekarang ajaran Lukas. Ajaran Markus. Ajaran orang yang bertentangan dengan murid-murid Yesus. Coba. Siapa yang melakukan penangkapan, penyiksaan kepada murid-murid Yesus? Sehingga Yesus harus bernubuat kepada mereka. Waspadalah. 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 Siapa itu? Ini perlu dijelaskan. Kalau Anda mencuci tangan dengan mengatakan bukan Paulus lalu siapa? Siapa yang datang menyiksa murid Yesus? Siapa yang menjadi oknum yang menyebabkan Yesus itu berpesan begitu mendalam kepada muridnya? Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak pengajar akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bukan cuma satu orang tapi meliaran orang. Mesias-mesias palsu. Apa itu mesias? Orang yang mengaku mendapatkan mandat, mendapatkan wahyu. Orang yang mengaku bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Mengaku sebagai Bapak bila mengajarkan kekristenan. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Lalu siapa oknum ini? Ini jangan ditinggalkan. Ini harus dicari. Orang yang hidup pada masa abad pertama yang mengganggu murid-murid Yesus. Ini siapa oknumnya yang berasal dari orang Farisi itu yang membawa-bawa nama Yesus itu. Siapa dia? Kalau Anda membelanya wajar, Anda mengikutnya. Saya tidak salahkan itu. Tetapi tolong jujur untuk mengungkap sebuah kebenaran itu. Ketika kita berbicara mengenai Paulus, dudukkan Paulus pada porsi sesuai dengan sumber ajarannya. Siapa yang menjadi sumber ajaran Kristen menurut Kristen? Tentu adalah Yesus. Nah, siapa Paulus menurut Yesus? Anda menerangkan tentang Lukas menerangkan dia. Anda menerangkan tentang orang-orang yang Anda katakan Rokudus menerangkan tentang dia. Tapi ternyata ajarannya semua muatannya hanya untuk mengagung-agungkan Paulus. Ini yang saya tanyakan. Ajaran Yesus bukan ajaran Lukas. Kalau Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23 jika ada orang yang berkata kepadamu Yesus ada di sini Mesias ada di sana Janganlah kamu percaya Oh, oknum ini siapa yang pernah mengatakan saya melihat Yesus melihat Mesias di gurun ketika dia jalan ke Damsing Siapa oknum ini yang Yesus katakan Jangan kamu percaya Janganlah kamu pergi dan ketika ada orang yang berkata ada Yesus di dalam bilik ada Yesus di padang gurun Jangan kau percaya Siapa oknum ini Nah, karena itulah saya katakan Siapa Paulus menurut Yesus bukan menurut Lukas Ini waktu sudah live-nya satu jam setengah Kita di ujung acara ini Pak Apolo Jet Jadi jangan terlalu lama biar netizen gak terlalu bosan mendengarnya Bisa langsung closing ya Closing Cek set Ya, ok Jadi Kalau masih mengulang-ulang juga Siapa yang mengani ayah murid Yesus Saya sudah kasih tahu Anda lupa sejarah Tolong dibagi dua Kehidupan Paulus setelah dan sebelum bertobak jangan dicampur aduk Jangan yang mengani ayah taruh di depan yang bertobaknya taruh di belakang Salah kaprah Dia mengani ayah dulu baru bertobat Setelah dia bertobat dia tidak pernah mengani ayah lagi Tidak ada buktinya Jangan diulang-ulang Itu kena Enggak logis Anda mengatakan Lukas mengajarkan bukan ajaran Yesus Tolong dikasih buktinya Kalau saya selalu tadi pakai bukti Mana ajaran Lukas yang bertentangan dengan ajaran Yesus Itu satu Kedua Mana ayatnya bahwa Bernabas dan Paulus berpisah ke tujuan karena ajaran Mana ayatnya bahwa Paulus menegur Petrus itu karena ajaran Jadi Anda ini seperti diperingatkan oleh dari Petrus Jangan memanipulasi ajaran Karena masalah Bernabas dengan dengan Paulus itu bukan soal ajaran Lihat lagi ayatnya Demikian juga Paulus menegur Petrus bukan soal ajaran Justru ajaran-ajaran Paulus itu diterima di konsili Itu tolong diperhatikan Nah ini Paulus dan komunitas Kristen Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Paulus itu selalu berada di tengah-tengah komunitas Kristen Karena apa? Setelah dia bertobat dia menggumuli siapa Yesus itu walaupun dia sudah mengaku Tuhan tapi dia tetap menggumuli karena masih ada di dalam itu konflik pengajaran karena dia adalah ahli Taurat tetapi Yesus itu Mesias berbeda dengan dokterin dia 3 tahun dia mendalamin itu Setelah dia kembali dia selalu bertemu dengan sokong guru selalu bersoal jawab dengan mereka untuk mengukuhkan pengajaran dia Jadi dia banyak menerima informasi mengenai Yesus itu dari murid-murid Yesus termasuk para murid-murid Yesus termasuk rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus Jadi Paulus dan komunitas Kristen Jadi sudah jelas Jadi Paulus itu menerima banyak informasi mengenai Yesus juga dari para rasul dan komunitas Kristen Ditambah lagi karena dia orang yang berpendidikan dan dia juga ahli hukum Taurat Sekarang dia banting setir Jadi dari pengajar hukum Taurat dia jadi pengajar Injil dan dia sudah bertobat Nah setelah dia bertobat tidak ada lagi pengenaihayaan jangan diulang-ulang karena tidak lohis Anda mesti melihat sejarah jangan dibalik sejarahnya Soal ajaran sesat tadi kan saya sudah tunjukin banyak ajaran sesat di dalam itu sudah dinubuatkan memang banyak sampai dengan detik ini ajaran sesat masih ada seperti oneness seperti Sabelian seperti Mormon seperti Saksi Jehova itu ajaran sesat jaman sekarang di jaman awalnya ini banyak sekali ajaran sesat sudah tertimbul tapi kalau mengatakan Paulus itu ajaran sesat tanpa ada ayatnya tanpa ada bukunya itu kesimpulan Anda saja tidak didukung oleh ayat-ayat Alkitab jadi Anda hanya mengambil kesimpulan menurut pikiran Anda tanpa ada dukungan ayat Alkitab jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Paulus itu rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus yang ditunjuk oleh roh kudus yang disahkan oleh para rasul dan komunitas Kristen dan tidak ada ajaran sesat yang bertentangan malah ajaran dia supaya tidak supaya orang yang bukan Yahudi tunduk kepada hukum Taurat juga diterima di konsili di konsili itu berarti seluruh rasul ada di situ dipimpin oleh uskub waktu itu yaitu Yakubus di Yerusalem itulah konsili yang pertama tahun 50 di Yerusalem jadi jelas menurut Alkitab tapi kalau Anda mengambil sumber lain itu urusan Anda saya tidak percaya itu tidak ada satu orang pun orang Kristen yang percaya Anda punya opini mengenai Paulus tanpa ada dasar-dasar Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai kitab suci masih ada waktu ya masih Pak 7 menit jadi hukum Taurat dan Jil ini hukum Taurat itu berfokus kepada Nubuat tentang Mesias keselamatan melalui perbuatan itu menurut hukum Taurat jalan selamatan mustahil karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi hukum Taurat tidak ada manusia yang tidak berdosa pengampunan dosanya bersifat sementara karena pakai korban binatang roh kudus tidak bersifat tetap dalam diri manusia suatu saat bisa tidak ada lagi berbeda dengan perjanjian baru hukum Taurat itu mencermin dosa manusia jadi oleh karena di dalam hukum Taurat semua manusia itu kelihatan dosanya karena hukum Taurat itu adalah standar kebenaran Allah yang sempurna sehingga semua manusia sudah pasti berdosa karena tidak mungkin bisa selamat mengikuti hukum Taurat hanya satu manusia saja yang bisa mengikuti hukum Taurat tanpa cacat yaitu Yesus kalau Paulus tanpa cacat tapi tanpa cacat manusia bukan cacat yang sempurna tapi kalau Yesus itu yang sempurna karena tidak berdosa karena Paulus itu memiliki dosa turunan jadi tetap saja jadi ada cacat karena dia memiliki dosa turunan mereka Yesus sama sekali tidak ada dosa turunan dosa perbuatan tidak ada jadi dia satu-satunya yang sempurna mengikuti hukum Taurat tujuh membawa manusia kepada mesias ya ini karena manusia berkudus tidak dihukum Taurat satu menit tidak sempurna tanpa mengenai Injil mempersiapkan kedatangan Injil dan Allah di persiapan untuk dalam Injil dan perjalanan Injil adalah penggenapan kedatangan Indonesia keselamatan mugrah jalan keselamatan satunya pengampunan dosa bersifat tekal roh kudus tinggal selamanya pada diri manusia pengudusan oleh roh kudus iman yang benar kepada mesias Injil ini yang sekarang berlaku bagi gereja ya bukan berarti ini semua tidak diserang tapi diteguhkan seperti Paulus tadi ya diteguhkan oleh Paulus ya ini dia ini ya apakah kami mengatalkan hukum Taurat karena iman sama sekali tidak sebaiknya kami meneguhkannya ya sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh setiap orang orang percaya jadi Yesus itu kegenapan sesuai dengan peratangan Yesus sebelum semuanya itu terjadi ya jadi dia sekarang setelah semua itu terjadi berarti sudah digunakan semua apa yang di terima kasih Pak Herman mohon lahap waktunya 7 menit sudah habis terima kasih salam baik langsung Pak Anup Masjur oke jadi apa yang Anda terangkan itu adalah ajaran Paulus tentang dirinya dan Kristen bukan ajaran Yesus tentang Yesus atau Yesus tentang Paulus saya masuk ke dalam Lukas 28 ayat 8 Lukas 21 ayat 8 kata Yesus nah ini baru perkataan Yesus jawab Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku sekarang Anda menjelaskan 7 menit dengan membawa bawa nama Yesus tetapi ajaran yang Anda sampaikan adalah ajaran Paulus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku jadi penyesat ini memakai nama Yesus siapa yang memakai nama Yesus Islam atau Kristen sedikit-sedikit Yesus sedikit-sedikit Yesus bahkan Yesus dilantik menjadi Tuhan dan penyesat ini membawa nama aku lalu dia berkata akulah Yesus dan saatnya sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka maksudnya orang ini akan berkata bahwa dia melihat Yesus akulah Yesus akulah Mesias padahal Mesias yang sebenarnya itu sudah terangkat ke langit lalu di ayat ke-12 nya dikatakan tetapi sebelum penyesat ini membawa nama aku sebelumnya sebelum semua itu terjadi kata Yesus penyesat ini akan menangkap kamu kamu semua akan ditangkap dan dia niaya kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan kamu semua akan dipenjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena nama aku apakah hal ini dialami oleh murid Yesus pada abad pertama dialami siapa pelakunya siapa pelakunya karena Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka dimana perkataan Paulus mengaku bahwa dia adalah Yesus Galatia 2 ayat 20 apa kata Paulus disitu aku telah menjadi Yesus Kristus aku bukan lagi sendiri tetapi aku bersama dengan Paulus aku bersama dengan Yesus aku di dalam aku ada Yesus artinya dia mengaku sebagai Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat jangan kau mengikuti mereka namun sebelum itu semua terjadi terlebih dahulu kalian akan ditangkap dulu dianiaya dulu diserahkan dulu ke rumah-rumah ibadah dipenjara dulu dihadapkan dulu kepada raja-raja dan penguasa penguasa dan imam-imam baru kemudian penyesat itu datang membawa namaku itu ajaran Yesus kalau yang Anda katakan tadi itu ajaran Lukas ajaran Paulus beda jadi saya katakan bahwa doktrin gereja dan ajaran tentang Yesus itu adalah karangan Paulus sehingga Anda satu jam lebih menerangkan ajaran Paulus bukan ajaran Yesus yang Anda terangkan lalu pergilah bernapas ke Tarsus untuk mencari Paulus dan setelah bertemu dengan dia dia Paulus membawa ke Antioquia mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lemanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia murid-murid Barnabas murid-murid Paulus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Isa Prarasul 11 ayat 25 sampai ayat 26 jadi yang disebut Kristen itu pengikut siapa? pengikut Paulus pengikut Barnabas meski kemudian Barnabas dan Paulus bertentangan cakar-cakaran jadi yang Anda terangkan tadi itu ajaran Kristen ajaran Paulus memang Anda tidak salah karena memang kita sedang menerangkan tentang Paulus jadi Anda mengajarkan tentang ajaran Paulus itu jadi sudah nyata bahwa Kristen itu pertama kali adalah disebut di Antioquia oleh murid-murid yang mengikut kepada siapa? kepada Paulus jadi agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus di zaman masa Yesus masih hidup belum ada gereja belum ada gospel belum ada agama Kristen artinya Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen makan babi tidak bersunat masuk gereja nyembah manusia itu bukan ajaran Yesus awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi Paulus seringkali berantam dan menghadap komplain-komplik perselisihan dengan para murid-murid dan pengikut asli Yesus diterangkan di dalam kisah para rasul 15 ayat 39 hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah pernah bas membawa Markus berlayar ke Siprus tetapi Paulus memilih dia lebih memilih kesilas pertentangan kisah para rasul 22 ayat 22 rakyat mendengar Paulus rakyat mendengarkan Paulus sambil berkata dan berteriak kepada Paulus renyahlah orang ini dari muka bumi dia tidak layak hidup coba paca itu kitab Anda jadi akhirnya Paulus ini memisahkan diri ke daerah Antioquia disanalah Paulus membentuk agama baru berbeda dengan ajaran asli Yesus lalu menderikan tempat ibadah yang merupakan perkumpulan orang-orang yang berkulub waktu saya habis ya jadi saya katakan Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus di Antioquia itulah agama Kristen dan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Yesus mengajarkan ajaran Talorat tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap itu ajaran Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku cukup sebagai utusanmu itu konsepnya Yesus kalau Kristen Yesus lewat ajaran Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus jadi Anda boleh bangga sebagai pengikut Paulus tetapi jangan jangan bermimpi Anda adalah pengikut Yesus Anda adalah pentuhan Yesus itu yang benar terima kasih demikian tema hari ini tentang siapa Pak Paulus yang telah dengan baik diterangkan oleh Pak Apolo Jet dan juga diterangkan oleh Mas Julgi Beli M. Abbas ambil yang baik buang saja yang buruk ini ke sungai demikian Pak Apolo Jet kita akhiri acara hari ini kalau Pak Apolo Jet masih berkeinginan untuk berdiskusi lagi silahkan kontak dengan kami nanti kita akan skedulkan ulang sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para Apolo Jet Kristen dan juga ada Pak Pendeta di dalamnya dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya dan kita lihat bagaimana dengan secara luar biasa Pak Pendeta bersama dengan teman-teman itu sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga mereka dengan hikmat Tuhan mereka bisa menyampaikan semua kebenaran yang selama ini tidak dipahami bahkan disalah pahami oleh orang-orang yang tidak mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus seperti itu dan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta ini pastinya juga membuka hati dan pikiran semua orang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya karena kalau kita ketahui banyak orang di luar sana yang masih saja salah paham dan tidak mengetahui bahkan mengerti memahami tentang siapa Yesus Kristus dan untuk apa dia datang ke dunia seperti itu karena kebanyakan orang hanya memahami bahwa Yesus datang ke dunia itu hanya sebagai utusan bukan sebagai seorang Tuhan dan Juru Selamat seperti itu dan hal inilah yang dijelaskan Pak Pendeta bagaimana bahwa Yesus dia 100% manusia tetapi dia juga 100% Allah seperti itu karena Allah sungguh sangat baik merancangkan segala sesuatunya karena Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri maka dari itu Allah berinisiatif mengutus utusannya Yesus Kristus untuk datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini karena kalau kita melihat ini merupakan karya yang sangat luar biasa dimana ada banyak yang kalau kita perhatikan di luar sana banyak orang yang ingin manusia yang ingin menjadi Tuhan akan tetapi cuma satu Tuhan yang mau menjadi manusia dan hal inilah yang menjadi suatu hal yang luar biasa dan spesial bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus dimana Allah sendiri yang turun ke dunia mencari kita semua umat yang terhilang sehingga kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal hidup bersama-sama dengan dia di surga dan hal inilah yang terus disalahpahami bahkan juga mungkin karena Ustadz Suma dan kawan-kawan sudah terdoktrin dengan hal-hal dari mungkin dari berbagai macam pengajaran dan juga Injil-Injil yang di luar keempat Injil yang ada dalam Alkitab sehingga mereka meyakini bahwa bukan Yesus lah yang disalibkan Yesus hanya sebagai utusan dia bukan Tuhan dan Juru Selamat seperti itu sehingga Ustadz Suma sendiri kalau kita melihat memperhatikan ketika pengaparan yang sangat baik dan jelas itu disampaikan oleh Pak Pendeta hal itu membuat Ustadz Suma sendiri merasa kepanasan dan seperti tidak menerima dari pernyataan dari Pak Pendeta sendiri karena Pak Pendeta sudah menjelaskan dengan sangat baik bersama teman-teman yang lain bahwa mereka tidak mempermasalahkan jika mereka membahas tentang Yesang dalam konsep yang ada dituliskan di Al-Quran tapi kalau mereka mengkaitkan Isa yang ada di Alkitab pastinya akan jauh berbeda karena tidak akan pernah ketemu kesamaannya seperti itu untuk dari itu mari kita terus berdoa supaya semakin banyak orang di luar sana mengerti dan memahami siapa Yesus Kristus sendiri dan untuk apa dia datang ke dunia dan kita berdoa untuk para apologet Kristen dan juga para mamba Tuhan biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan kita kebenaran kabar keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali kiranya video ini boleh memberkati kita semua sampai berjumpa bertemu di video saya yang selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati